Halo teman-teman, kembali lagi dengan Om Dance Kali ini Om Dance mau mencoba masakan khas karawang Nah ini juga karawang punya salah satu makanan yang namanya laksa Bukan hanya di beberapa bagian di Indonesia Tapi karawang juga khas laksanya juga punya Apa aja yang diperlukan untuk laksa? Pastinya pertama adalah noncham atau tupak boleh bebas Yang kedua adalah shogun atau bihun juga boleh Dan beberapa kondimen disini ada Ini tauge Ini daun kemangi Dan ini oncham Ini sebagai kondimen juga Telur rebus Ini temen yang makan laksa Dan sambal bentuknya Dan kondimik ini tentunya tidak lengkap Ada buah kari yang harus disiapkannya Kari untuk laksa Ini kita lihat Ini adalah karinya Kari dari basic bumbu kuming Yang sudah disauté pertama Disauté itu ditumis Bunyi, bumbar dan lain-lainnya Seperti ini Tidak terlalu encer, tidak terlalu kental Yang aromanya lebih kunyit dan Apa namanya kokonat Atau santannya Ini enak banget Ini basic yang harus kuat dan strong Karena ketika nanti dicampurkan Pastinya harus berbaur dan menjadi kuat Yuk kita buat Nyajiannya seperti apa Oke yang pertama Tentunya Lontong lah disiapkan Coba kamera maju Ini sangat penting Ini basic ya Yang pertama adalah Lontong disiapkan Pakai ketupat juga boleh Ini omden mau bikin satu porsi Satu lontong Setelah lontong dipotong Kita tambahkan Soun atau gibun Ini secukurnya Boleh satu porsi seperti ini Kalau orang tradisional Laksa biasanya dituang Dicemburkan dituang lagi Soun, toge dan Apa namanya Lontong Tapi omden karena disini Sudah dimatangkan Lebih dahulu Jadi tidak perlu Dicemburkan lagi Ditambahkan Sedikit Toge Seperti ini Ini tentu Rasanya akan Mantap banget Toge ini nanti Karena sayuran Yang harus selalu Menyalah Apinya Yang pastinya Selalu panas Yang akan Sedikit mematangkan Nanti proses Untuk penambahannya Oke Ini yang paling penting Kondimen Yang biasa dikeluangkan Bebas Nanti ini terakhir saja Kalau mau suka sambal Bisa langsung Dicampurkan Atau dipisah Bebas Kita campurkan Yuk kita lihat Kuah yang sudah Dipanaskan ini Tinggal disiramkan saja Seperti ini Aromanya guys Sangat Nikmat Yuk kita lihat Dan berikutnya adalah Kalau merasa Ancongnya kurang Boleh ditambah Ya Bebas Dan tentunya Kita Kemudian kita siapkan Selur Potong Look at Yes On the side juga boleh Seperti ini One portion Two pieces Daun kemangi Yang harus disiapkan Ini aromanya Dan juga sehat sekali Buat Anda semua Yang tidak suka Boleh Tidak boleh Saya tambahkan Dan tentunya Ada Jadisan lain Kali ini Basic untuk Sambal On the side Grupung sudah ada Seperti ini Lekat Come 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 Laksa On Dance From Karawan Selamat Menikmati Nanti kita coba ya Sampai ketemu Di video berikutnya Selamat menikmati